Baik, untuk nomor 1, dalam lintasan sungai ada jalur breksiasi, samping itu berkembang struktur penyertaan, gas fracture, dan shear fracture. Untuk mengalasi pergerakan tersebut, diukur sebanyak 20, gas fracture 33, breksiasi 20, GF 33, shear fracture atau SF 32. Ini datanya, jadi kalian plot semua ini dalam stereonet, disini saya sudah plot, Jadi, yang breksiasi menggunakan diagram resep. Menggunakan diagram resep, ya kita tahu nih, arah. Umumnya itu ada di arah min value, 34 derajat. Ya, arahnya itu di sekitar 34 derajat, ya. 10, 20, 30, ya, 34 lah. Oke, jadi, arah sesar. Jadi, breksiasi ini menunjukkan strike dari, umumnya menunjukkan strike dari sesar. Karena itu adalah zona hancuran, dimana deformasi terkonsentrasi pada bagian tersebut. Kemudian, data gas fracturnya, semuanya kita plot, lalu dibuat polarnya, dan dikontur. Diperoleh satu titik disini, kan. Nah, dari itu, kita ambil titik puncak dari gas fracture ini, di titik tersebut. GF. GF ini saya namakan gas fracture. Baik, saya matikan, untuk gas fracturnya. Lalu, gas fracturnya. Untuk data gas fracturnya, kita bisa lihat, ini ada dua buah lengkungan, ya. Ada lengkungan yang deep-nya ke utara dan deep-nya ke selatan. Setelah kita buat polarnya, kita tahu, ternyata memang ada dua kumpulan data. Nah, jadi, sepertinya, datanya terkonsentrasi di bagian. Ternyata dan ke selatan. Jadi, kita buat, aproksimasi, ya. Kita buat, ambil sebaran data yang umum. Memang bisa jadi. Ini data kita hanya terkonsentrasi di satu bagian. Jadi, mungkin kita hanya dapat satu sayap saja. Ya, karena puncaknya, kan, bisa kita lihat, ada di, persis di ujung sini. Sehingga, akan ada bagian, apa, Pasa, apa, bagian yang memang sedikit lebih miring. Sehingga, lebih tegak lagi. Sehingga deep-nya, seakan-akan terbalik. Menjadi, di bagian, apa, di bagian lawan, berlawanannya. Tapi, jadi, akhirnya, kita menentukan kedudukan umum dari shear fracture ini dapat bersifat subjektif. Boleh saja, kalian ambil satu di sini. Atau satu di sini. Satunya lagi di bawah sini. Nah, saya matikan common gap-nya. Sehingga, dari sini, saya ber, apa, di sini, saya memilih untuk mengambil satu saja. Karena saya melihat ada puncak. Satu di sini. Ini ya, saya buat satu di sini. Nah, ini common gap-nya. Save. Kita tahu dari breksiasi, kita punya arah 34,7. Sehingga, kita buat 34,7. Strike. Oops. Strike secara. Ya. Strike 37. Ya, 34,7. Tipnya 90. Oke. Nah, kalau kita mengevaluasi kembali diagram ini. Kita punya di sini ada normal fault. Artinya, kita punya sebuah objek yang terbentuk secara extensional. perpotongan, berarti kan. Gas fracture itu kan extensional. Features. Nah, kalau kita himpitkan semuanya di satu apa, kita himpitkan antara fracture, ya. Fracture ini dan gas fracture. maka kita akan dapat perpotongannya kan di sini. Kemudian, kita punya sesarnya di sini. Ini strike, ini bidang sesarnya. Artinya apa? Kalau lihat di dalam diagram ini, sigma 1 di arah C ini. sigma 3 ada di sumbu ini. Kita tahu kan sigma 3 tegak lurus dari normal fault-nya kan. Maka sigma 2 ada di sumbu titik ini kan. Artinya, titik perpotongan seluruh bidang itu adalah sigma 2. Kembali ke sini, kita punya gas fracture yang warna biru, sheer fracture yang warna merah. Perpotongannya adalah sigma 2. Apabila kita punya breksiasi, maka breksiasi ini menjadi strike-nya. Sehingga kedudukan bidang sesar ada di sesar dengan kedudukan dengan strike-nya yang 34,7 namun titiknya berpotongan di sigma 3. Ini adalah kedudukan bidang sesarnya. Nah, berarti kita tahu bahwa di tengah ini sigma 3, maka kita perlu tinggal mencari di mana sigma 1 dan sigma 3. sigma 1, kita tahu bahwa kita punya kedudukan gas fracture. Gas fracture itu apabila dipolarkan, maka kita akan peroleh sigma 3. Polar dari gas fracture akan menunjukkan sigma 3. Apabila kita sudah tahu bahwa sigma 2-nya di sini, maka kan kita tahu bahwa hubungan antara masing-masing gaya ini adalah saling tegak lurus. Apabila kita mengetahui kedudukan sigma 2, kita tahu kedudukan sigma 3, maka polar dari bidang ini, jika kedua garis ini kita sebidangkan, polarnya adalah sigma 1. Maka apabila kita sebidangkan, maka polarnya ini sigma 1. Perhatikan kursornya, itu adalah posisi sigma 1. nah, saya akan, nah sekarang apa yang akan kita cari berikutnya setelah kita tahu konfigurasi gayanya dan kedudukan dari bidang sesarnya, maka kita akan tentukan kemana slip dari sesarnya. saya saya akan matikan gas fracture dan seal fracture-nya sorry, ini fault plane ops, maaf, bidang sesarnya yang biru ya, maaf, tadi salah. Untuk menentukan arah gerak dari sesar, kita kembali ke bagian di mana kita menjelaskan di ades droids. Sebagai mana yang kita tahu bahwa abu-abu itu adalah diadral tekanan, sigma 1 kan, jadi sigma 1 ini ada di bagian yang abu-abu, sementara bidang sesar kita kan yang merah ini yang PF. Nah, untuk menentukan arah geraknya, kita harus membuat bidang bantu ya, seperti ini. Kalau ini bidang sesarnya kita buat bidang bantunya kan, bidang bantu ini berarti kan kalau ini bidang sesar berarti bidang bantu yang tegak lurus sesar, berarti PA kan. PA ini dibentuk dari dua titik. Kalau kita tahu sigma 1 ada di abu-abu, sigma 3 ada di putih, ya, maka sigma 2 ada di titik B ini kan, maka kita punya sigma 2 di sini, ya, sigma 2 pasti akan dilalui oleh bidang sesar kan, sigma 2 dan polar dari sesarnya kan, sesarnya dipolarkan di titik C, maka kita sebidangkan dari sigma 2 ke titik C, jadi dari sigma 2 ke titik C, nah, ini adalah PA, oke, nah, kalau kita punya sigma 1 di sini, sigma 3 di sini, ya, maka ini adalah daerah kompresi dan ini adalah daerah stensi kan, berarti ini abu-abu, ini putih, berarti saya pindahkan berarti di bagian yang abu-abu dia akan saling ketemu kan, kalau ini adalah sigma 1 berarti kan dia akan ini dan ke situ nah, maka dari jika mengetahui ini, maka sesarnya dinamakan sesar mengiri oke, 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 kita sudah tahu bahwa sesarnya adalah sesar mengiri, ya, mengetahui bagaimana dengan mengetahui kalau kita evaluasi kembali ya, sistem ini jadi, di sistem ini kan kita tahu bahwa garis-garisnya adalah garis ini kan, ya, jadi, garis yang garis yang saya warnain warna ungu ini ya, ini kan silicon side-nya ya, nah, silicon side-nya ini kan arahnya akan tergantung kepada gaya sigma 1 dan sigma 3-nya kan, jadi, gaya sigma 1 sigma 3 dengan bidang sesar tertentu akan menghasilkan arah ini kan, nah, maka dari itu perpotongan antara bidang sesar ya, yang abu-abu ini dengan bidang yang di dalam yang memuat sigma 1 dan sigma 3, ingat, sigma 1 dan sigma 3 itu menentukan arah-gerak sesar, jadi, arah sesar adalah perpotongan antara bidang yang memuat sigma 1 dan sigma 3 ya, kan kita tahu sigma 2-nya ada di sini kan, ya, sigma 2 pasti memotong sesar, kalau sigma 2 di sini, ya, kalau sigma 2 di sini, maka sigma 1 ada di bidang ini kan, bisa miring seperti ini, miring ke sana, bisa, ya, konfigurasi bisa macam-macam, nah, perpotongannya, ya, apabila tadi dua garis tersebut di satu bidang kan, perpotongannya adalah slikenside-nya, striasinya, bentuk striasi yang akan terbentuk, jadi, ini bidang sarang biru, sigma 2-nya di sini, tapi sigma 1, sigma 3, maka kita sebidangkan sigma 1 dan sigma 3-nya, nah, sebidangkan, perpotongannya, nah, titik yang ini, itu adalah titik dari net slip-nya, kedudukan net slip-nya, trend dan plunge-nya, ya, itu striasi yang terbentuk, maka, net slip-nya kita adalah garis hitam ini, dari sini, garis hitam ini ke titik merah, itu net slip-nya, prole, sekian, ini, kedudukan dari net slip-nya, lalu, kita bisa tentukan apa nama sesarnya, dari sini, setelah itu, kita akan menentukan klasifikasi dari sesarnya, nah, ini adalah klasifikasi Ricard yang kita bahas di minggu ke-7, kita tahu bahwa dip dari sesarnya ada 80 derajat, ya, 80 derajat, oke, berarti kita tarik garis di 80 derajat, ya, kemudian, pitch-nya, kemudian, pitch-nya sekitar 10 derajat dari titik merah ini, kan, ke lonceng tepinya, net pitch itu kan sudut lancip, ya, 10 derajat, nah, pitch-nya sepedangkan, pitch 10 derajat, nah, berarti kan jatuh di titik yang ini, berarti jatuh di titik belah sini, nah, kan sebelumnya kita tahu bahwa pergerakannya itu adalah mengiri, kan, maka kita letakkan dia di belah sini, kan, mengiri, oke, jadi, biasar mengiri, dia lebih dominan, komponen, strike-slip-nya, maka, ya, kita namakan, left-slip, sesar mengiri, nah, kita tahu, setelah kita tahu bahwa sesar ini dominan strike-slip, nah, pertanyaannya adalah, apakah relatif naik atau relatif turun nih, ya kan, untuk mengetahuinya, kita perlu sedikit membayangkan, nah, bola ini, kita transfer menjadi tiga dimensi ini, kalau kita punya lengkung, ke sebelah kiri atas, ya, ke arah ini, maka ini kan bidangnya, nah, bidang ini, kalau kita bayangkan, ingat, kembali, prinsip stereo net, apabila kita punya titik, dari, net-slip-nya di sini, berarti, kita, buat dari titik zenit, kita tarik garisnya, menembus, titik, ini, kemudian, sampai kepada, lingkaran, setengah lingkaran yang ada di dalam, sampai setengah lingkaran yang ada di dalam, bola ini kan, yang, kedudukannya sejajar dengan bidang, sesar, nah, berarti, apabila kita hubungkan dari pusat ke titik ini, ini adalah, garis, striasinya, atau net-slip-nya, ya, untuk, dalam, apa, dalam konteks ini, apabila kita putar ya, kita putar dia, sebesar, apa, sebesar, sebesar 135 derajat, ke sebelah kiri, kita akan memperoleh, seperti ini kan, kalau kita putar, sebelah kiri, kita akan lihat, garis yang merah ini, akan, ini kan, nah, panahnya ini, ke pusat kan, dari luar ke pusat, dari luar ke pusat, nah, apabila striasi seperti ini, maka, akan memberikan ekspresi yang cenderung, naik, sehingga, kita tahu bahwa, dari situ, kita tahu bahwa, sesar kita adalah, mengiri, naik, sedikit, jadi, apabila, dengan, konfigurasi yang sama, konfigurasi, net-slip yang sama, namun, arah pergerakan yang berbeda, maka akan menghasilkan, apa, yang satu naik, yang satu akan turun, walaupun dengan striasi yang sama, seperti itu, terima kasih,